Kita lihat ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemirsaan lain, maksud hasil pemirsaan kami kita bisa jelaskan sekali bagaimana arak masuknya anak guru itu berdalam tubuh korban serta bagaimana dia sesuai dengan mintasurnya, dia akan keluar dari tubuh korban. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firman Syah mengungkapkan hasil autopsi kedua pada jenazah Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hasil tersebut diungkapkan Ade setelah pihaknya menyerahkan hasil autopsi kedua Brigadir J ke Bares Krimpolri pada Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Dokter Forensik, Ade menegaskan bahwa tidak ada luka lain di tubuh Brigadir J selain luka tembak dari senjata api. Sehingga Ade dapat memastikan Brigadir J tidak memiliki luka-luka akibat kekerasan. Lebih lanjut Ade menuturkan dalam tubuh Brigadir J terdapat lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar. Dari lima luka tembak tersebut, ada dua luka tembak yang fatal yakni di bagian dada dan kepala. Soal luka di jari tangan Brigadir J, kata Ade, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa luka tersebut adalah luka yang diakibatkan dari lintasan anak peluru yang ditembakkan ke arah tubuh Brigadir J. Dengan demikian, Ade memastikan bahwa tidak ada kekerasan lain yang dilakukan selain kekerasan dari senjata api. Terkait luka lain dalam bentuk lecet, Ade mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak dapat melakukan pemeriksaan lagi karena kondisi jenazah sudah dibersihkan pada saat autopsi pertama. Tim Forensik tidak dapat memperkirakan sebagai luka tembak jarak jauh atau jarak dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!